Sampai jumpa di video selanjutnya Satgas TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga tidak hanya giat dalam membangun infrastruktur di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan saja, namun juga giat dalam menjaga daya tahan tubuh. Sejumlah anggota Satgas TMMD seringkali menyempatkan membeli jamu dari penjual jamu keliling yang melintas di jalan utama Desa Ketapang. Mereka membeli jamu usai melaksanakan bersih desa bersama warga yang dilaksanakan sejak pagi. Seperti yang dilakukan oleh Kopda Indra, anggota Satgas TMMD ini menghampiri seorang perempuan penjual jamu yang sedang berhenti di depan salah satu rumah warga. Tanpa basa basi, ia pun langsung memesan jamu kepada penjual jamu tersebut. Tadi beli jamu itu pahitan, pahitan itu terdiri dari gedong kates, senenjong. Kalau saya beli tanu terbiasa seperti itu, masalahnya untuk menjaga daya tahan tubuh, biar makannya enak, semangat kerjanya, biar capek-capeknya hilang. Terus sejak kapan masih dengan itu? Kalau jamu, kalau di rumah sana sering, mungkin satu minggu sekali. Kopda Indra mengungkapkan, ia telah sejak lama mengonsumsi jamu. Ia meyakini bahwa dengan mengonsumsi jamu dapat menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina. Tim Liputan, Bandung TV